Syahnas istri Jeje, akhirnya buka suara terkait dengan Lili, bayi yang diadopsi Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Tak hanya tentang Lili, Syahnas juga ikut menyinggung sosok orang tua Lili, yang saat ini masih menjadi tanda tanya besar kepada masyarakat Indonesia. Menurut penuturan Syahnas, Lili merupakan bayi yang diadopsi dari salah satu negara, yang cukup dicintai oleh masyarakat tanah air, tepatnya Gaza Palestina. Hal tersebut, juga sempat dibenarkan oleh Atta Halilintar, lewat koentarnya, di postingan Raffi Ahmad dan Nagita, beberapa hari yang lalu. Namun sayangnya, Syahnas tidak menjelaskan secara detail, perihal kehidupan Lili anak angkat Raffi Ahmad dan Nagita tersebut. Sebelumnya, seperti yang diketahui, status bayi yang berada di rumah pasangan selebriti Raffi Ahmad dan Nagita Slavina masih menjadi misteri. Bayi yang bernama Lili itu diduga diadopsi oleh keluarga Sultan Andara. Hingga kini baik Raffi Ahmad atau Nagita Slavina belum memberikan keterangan pasti. Sosok bayi mungil itu pun kerap dibagikan dalam akun Instagram Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Namun, keduanya belum mengungkap wajah sang bayi secara keseluruhan. Kehadiran bayi tersebut juga menarik perhatian kedua anak Raffi dan Gigi. Menariknya, Rayanza yang saat ini masih berusia 2 tahun terlihat kerap cemburu dengan Lili. Seperti dalam video yang memperlihatkan Raffi sedang duduk di samping Lili. Sementara itu, Rayanza berada di depan ranjang tempat Lili dan ayahnya berada. Rayanza sempat meminta Raffi untuk pergi meninggalkan Lili. Raffi lantas mengungkap jika Rayanza cemburu dengan kedekatan ayahnya dan Lili, Papa sini, kata Rayanza, cemburu dia, jawab Raffi. Raffi juga memberikan keterangan dalam video tersebut. Dia menuliskan semua orang sangat menyayangi Lili. Namun, sayangnya Rayanza kerap cemburu, semua sayang Lili, tapi Rayanza cemburu kalau Papa Afi dekat sama Lili, tulisnya dengan emoji tertawa. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina tengah menjadi perbincangan hangat usai dikabarkan mengadopsi bayi bernama Lili. Kini, masyarakat ramai membicarakan asal-usul baby Lili dan alasan pasangan Sultan Andara itu membawanya ke kediaman mereka. Bahkan ibu gigi, Rita Amelia ikut merawat dan mengurus baby Lili sepenuh hati. Seperti yang terlihat dalam video yang dibagikan Mama Rita ke akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, Mama Rita nampak telaten mengurus baby Lili. Ia terlihat senang ketika menggendong, menidurkan dan memberi susu ke bayi mungil tersebut. Karena sikap telaten Mama Rita ini, ia diberondong akan beragam pertanyaan. Muncul spekulasi baru bahwa baby Lili sebenarnya adalah bayi yang diadopsi oleh Mama Rita. Pasalnya, bayi itu sering sekali bersama Mama Rita di saat Raffi dan gigi berhalangan menjaga. Sementara itu, Mama Rita masih bungkam soal asal-usul baby Lili. Banyak yang berpendapat bahwa gigi dan Raffi hanya menitipkan baby Lili ke Mama Rita. Kabarnya, Raffi berjanji akan segera memberi klarifikasi terkait status baby Lili dalam keluarganya. Selain dari itu, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina belum juga buka suara terkait identitas bayi perempuan bernama Lili yang diduga sebagai anak angkatnya. Namun, Raffi Ahmad mulai memperkenalkan Lili sebagai malaikat dan berkat bagi keluarganya melalui unggahan Instagram. Pada salah satu unggahannya, Raffi Ahmad juga berusaha menunjukkan kasih sayangnya kepada Lili bersama Rayanza dan Aruni Damina alias Nuni, anak adik Nagita Slavina. Saat itu, Nuni yang merupakan anak cacatengker mengakui bayi Lili adalah adiknya dan adik dari semua sepupunya, termasuk Rayanza dan Rafatar. Itu adiknya Nuni lho, adiknya bareng-bareng, kata Nuni, anak cacatengker, adik Nagita Slavina pada unggahan Raffi Ahmad di Instagram.